Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Akhirnya kita bikin video lagi ya Setelah Kayaknya hampir 3 bulan deh aku gak upload Bentar, coba kita cek ya Udah 76 hari 19 jam Terakhir aku posting Dan kalian harus Lihat ini, bentar ya Kalian tau ini apa? Ini adalah Goal Play Button Yang hampir 1 bulan Gak pernah aku unboxing Sampai-sampai Goal Play Button aja Gak pernah aku unboxing Saking sibuk karena kuliah Jadi alasan kenapa Kok gak posting selama itu Hampir sekarang karena Aku coba memfokuskan untuk Menyelesaikan kuliah aku yang ternyata Memang membutuhkan waktu Atau fokus yang sangat Banyak. Skripsian ini Gak semudah Yang aku kira, gak se fleksibel yang aku kira Sehingga aku memutuskan Untuk kebaikan kelulusan aku Dalam kuliah ini Kita stop dulu perkontenan Yah Ada yang harus difokuskan Ada yang harus ditunda dulu Tapi Kali ini Kita ada di Youtube lagi Dan Di video ini Aku akan bawa kalian Untuk pergi Ketempat wisata Yang viral di TikTok Dan Social media Yang ada di Bandung Let's go Halo Kami lagi jalan-jalan Mau ke Berrek 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 Dua tiga hari yang lalu Aku pergi bareng temen aku Untuk liburan After Sidang akhir After kululusan Kita pergi main-main Ke Berk Coffee Berk Cafe Berk Cafe Yang ada di Puntang Bandung Itu kayaknya udah Kebupaten Bandung Kayaknya udah di luar Bandung deh itu Tapi ya Di daerah Bandung deh Yang penting Dan sebenarnya Aku gak banyak Tahu tentang Tempat ini Jadi tiba-tiba Diajak aja Temen aku Karena dia udah pernah Ketempat ini Dan Awalnya Gambaran aku tuh Tempat ini tuh Kayak Cafe di tepi jalan Jadi kita Kalau pergi ke cafe itu Cuma Melewati Jalan Yang Langsung menuju Ke coffee shop itu Tapi ternyata Tidak Kok kayak yang ini ya Yang jalan Daerah Bukan daerah Lembang Yang mau kepuncuk Tapi aku gak expect Bakal ini tau Bakal Segini Ini taman safari Ya kira ini tuh Cuma coffee shop Di tinggir jalan Ini udah kayak kawasan Wisata Wisata banget Aku kira yang gak Cafe aja Tapi di atas gunung Kayak kedago gitu Awal sampai disana Kita harus masuk dulu Ke kawasan gunung puntang Yang ternyata itu adalah Tempat wisata Disana banyak Hutan-hutanan gitu Ada orang yang camping Ada wahana apa lagi Disitu Kayaknya kalau aku jelajahin Kayaknya lumayan banyak Disana Banyak yang jogging Jogging disana Dan saat masuk Masuk-masuk-masuk terus Nah ntar ada Satu titik Dimana disana Ada Berk coffee ini Kenapa orang jalan kaki Berarti dia naro Kendaraan dia di bawah Emang dia mau jogging aja Tuh Deket banget Sumpah Ada harimau guys tadi Mampu cewek Itu pasti ada ini nih Nih Wow Hutan mangrove Tapi kayaknya mangrove tuh kita banget tuh Kayak pekan baru Medan tuh mangrove Mana ada di jawa nih Hutan mangrove Karena kita rawa Tapi gak segede-gede ini Menggrove-nya biasanya gede Bukan mangrove Manggrove tuh rawa Dia tuh ada di air Bantinya belajar Makanya aku bilang Kalau ngebahas mangrove tuh Pasti daerah kita Daerah Pekatan Atau gak daerah Medan Sumatra Iya Sumatra Karena banyak rawanya kan Awal masuk itu Kita bayar dulu Total Rp87.000 Rp87.000 itu Untuk satu mobil Dan ada 4 orang di dalamnya Seingat aku itu Satu orang itu Waktu itu aku kena Rp28.000 Dikali 4 Terus ditambah dengan Biaya parkir mobil Kalian hitung sendiri aja deh ya Berapa jadinya Dan sampai disana Karena kami tidak tahu ini Kondisinya seperti apa Dan sedingin apa Ternyata temen aku Banyak yang kedinginan disini Tapi Aku karena udah tahu nih Kayaknya bakalan dingin-dinginan nih Aku udah Terbiasa dengan situasi-situasi yang Ini kalau ke gunung-gunung Biasanya dingin Akhirnya Aku sudah membawa perlengkapan sendiri Menggunakan Jacket domba kita Kita lagi di Warung Habis makan nih Kita mau lanjut Keper Gak tau Dekat curup Keper 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 Jadi Kita tuh Ternyata Banyak temen aku Gak pake baju dingin Baju hangat ya Kok baju dingin Jadi Aku ini udah prepare banget nih Domba Yang lain tapi bajunya tipis-tipis semua Dan by the way Maaf kalau audionya itu banyak Yang kresek-kresek atau noise Karena tuh Aku tuh pake Make Rode ini Nih Cuman kayaknya Kabelnya itu udah gak original Jadi kalau misalkan Jacknya ini Sering kena Jadinya bakalan Resek-resek Jadi Kegeser sedikit Dia bakalan noise gitu Itu Paling-paling susah aku Perbaiki Kayak Gak tau deh Kayaknya butuh kameramen Kalau kameramen Mungkin bisa dengerin pake headset Tapi pun kameraku gak Dukung yang pake headset gitu Jujur aku juga gak tau Tempatnya gimana Jadi banyak temen aku tuh Gak prepare Kita gak expect guys Jadi Ini nih Ini liat nih Ini dia Ini dia Ngerjain kita semua Emang keluhan Keluhan ibu apa bu? Saya kira tidak berpetualang Hanya ingin ngopi saja Jadi gak bawa apa? Gak bawa semuanya Gak bawa jaket Gak bawa jalan itu Pakai roh Ini lagi hidup Sepatu ini Sepatu balet Tapi untung aku pake sepatu Aku gak ada ekspektasi Apapun soal Naik-naik Kayak gini Gak bawa jaket aku aja ya Ada pada ngap Engap bu Langet bu Dingin banget nafas Apa itu jogging? Ini nih Yang ngerjain kita nih Yang ngerjain kita nih Biasanya kita masih tidur Ya beberapa loh Oke Coba disini Jalannya bagus Kayaknya bukan Jalan yang jelek Cuma kita yang bego Nyari jalan saya Kayaknya Dia yang mau bawa mobil Dia yang mau bawa mobil Kalau gak bawa mobil Ya oke lah Kita jalan Tapi dia yang pilih jalan Padahal jalannya bagus lah tuh Tapi kenapa kita tadi Mendaki banget Tuh Tidak Dia enak bawa mobil Tapi kan gitu Biar kalian tuh gerak kan Dia pokoknya Malah berantem Berapa aja yang sarah ya Masih pada banyak yang marah-marah Ini bisa dibilang Ngafe Ngafe mendadak Ini tuh ngafe mendadak Tadi tuh keluar dari titiknya gitu Datangkan sama lagi Jadi kalau kalian Mau keber coffee Pake baju yang dingin-dingin Kalau kalian warga lokal disini Gak apa-apa deh Pake kutang aja Pake singlet Gak apa-apa Mau pake Telan pendek Gak apa-apa Tapi kita yang hangat Di bawah Kita haruslah pake Jaket Kayak gak ada jasa pelukan disini guys Ada aku Mau Ayo kak Sini kak Ini bagus deh aku bikin Usaha Jasa peluk Keliling disini Dan setelah kita menanjak Melewati Gunung Puntang ini Kita masuk ke kawasan Berg Dan yang mana kawasan Allah Masuk ke kawasan Berg itu Bayar lagi Kita baru masuk Ke Bergnya Jadi masuk kafenya Bayar 10 ribu Sampai disana Dan saat masuk Wow Pemandangannya bagus banget Jadi detail bagusnya itu Karena ada gunung Dua gitu Jadi Kalau aku ngelihat gunung itu tuh Kayak ngelihat film Kong King Kong Itu tuh kayak Gunung yang gede Sakan-akan Bakalan ada muncul Monster gorila Di balik gunung itu Kayaknya aku terlalu banyak Menghayal deh Kafenya dimana Ini Kafenya Itu Sini disini Dan kalian tau Ternyata Lokasi Coffee shopnya itu Kecil banget Tempatnya Tempat kasir Dan ininya itu Cuma Sebuah Gerobak mobil Tapi konsepnya itu Bagus banget Jadi Tempatnya itu kayak Open space Jadi kita bisa pesen Di gerobak itu Nanti setelah pesen Makan dan minuman Kita bisa Menikmati Kopi dan cemilan kita Di Tangga Yang udah disediakan Sambil melihat Pemandangan Yang sangat indah Jadi kafenya itu Cuma Bentukan Gerobak mobil doang ya Iya Gerobak mobil Terus itu Di bawahnya kan Tangga-tangga Gak gitu Ya udah disitu Gitu doang Nah aku expect Cuma kayak ini Di tepi jalan Bukan tepi jalan Masuk kesini Cuma untuk ini doang Ternyata banyak Wisata yang lain Hormat 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 Ya kepada Bendera Merah Putih Hormat Gerak Hormat Gerak Kawasan Berg ini Itu Kayaknya bekas Kerajaan gitu deh Jadi kayak ada Monumen atau Bangunan Sejarah gitu Yang udah runtuh Jadi Disana deh Tempat Bergnya Gitu deh Aku gak terlalu tahu Karena gak terlalu Riset juga Karena juga pergi Kesananya juga Gak tahu awalnya Ini Berg ini Kawasannya gimana Bagusnya pemandangannya Halo Asa Halo Asa lagi dimana Aku lagi di Ini Di Slovakia Ini liatin Ini ada View bagus Lagi di Zimbabwe Ini monyet deh Dan ya gitu deh Untuk vlog Jalan-jalan kali ini Mungkin kita bakalan Pergi ke tempat-tempat Coffee shop Yang hits juga Di Umuran gue Adalah kayak Yang culture gitu Yang kayak Bandung banget Karena menurut aku Di Bandung ini Banyak tempat-tempat Yang bagus Dan FYP Dan aku juga Sebagai anak interior Juga seneng Untuk mendatangi Tempat-tempat Yang interiornya Bagus Seperti coffee shop Dan tempat yang lainnya Mungkin nanti Kalau aku pergi Jalan-jalan lagi Bakalan kita vlog-vlogin Seperti ini lagi Kalian tulis aja Di komen Kalau kalian mau Nonton video kayak gini lagi Mau ya Kalau gak mau Juga gak apa-apa Aku tetap buat videonya Untuk dokumentasi Makasih Udah nonton video ini Dan makasih juga Temen-temen aku Yang udah seru-seruan Kita bareng Nanti kita seruan-seruan lagi ya Dan Oh ya Mengenai kuliah aku Kemungkinan aku bakal Buat Satu atau beberapa video Untuk menjelaskan Aktivitas aku Selama Tidak memposting video apa-apa Tidak mengonten Di Youtube ini Mungkin tentang Gimana aku menjadi Mahasiswa interior Gimana ujian aku kemarin Dan segala macemnya I'm not Sadie You are Sadie From BYD Go spend your time